Inilah kotak suara serupa kardus yang jadi polemik saat ini di tanah air. Kotak suara pemilu 2019 ini dituding oleh sejumlah pihak tak layak dan mudah rusak dan diragukan keamanannya dibandingkan kotak aluminium. Komisi Pemiliran Umum pun membantahnya. KPU gerobokan Jawa Tengah misalnya. Simulasi perakitan kotak dan kekuatan daya tahan kotak suara pun dilakukan. Mulai menguji daya tahan air, menguji kunci kabel kotak suara, hingga mengisi kotak dengan galon bersih air dan mencoba menduduki kotak suara ini. Hasilnya kotak suara dinilai aman dan kuat menahan beban seberat 80 hingga 90 kg. Bahan kotak dari dupleks tahan air, model bagus, desain kunci yang aman, serta adanya kolom bening membuat kotak ini oleh KPU diakini transparansinya, keamanan, dan kekuatannya. Ini kan bisa dilihat, begitu ditutup, bisa dilihat, oh di dalam itu memang kosong gitu loh. Jadi sebelum ada, dimulai untuk pemungutan suara itu. Ya, semua-semua bisa melihat, saksi ataupun apa, yang pengguna suara, semua. Jadi pemantau juga bisa-bisa melihat itu. Pernyataan Ketua KPU Gerobokan juga diamini oleh Ketua KPU Pusat, Arief Budiman. Ia meyakini kotak suara untuk pemilu 2019 tataplah aman digunakan. Bahkan sudah empat kali digunakan saat pemilu sebelumnya. KPU pun menyesalkan kecurigaan berlebihan dari sejumlah pihak tentang kotak suara dupleks ini. Ini sudah empat kali pemilu dipakai, kotak yang seperti ini. Di banyak negara, saya keliling ke negara-negara, penyelenggara, pemilu hampir di semua benua saya pernah datang. Pemilu di Afrika, pemilu di Eropa, pemilu di Asia, saya pernah datang. Sebagian dari mereka bahkan menggunakan kotak yang lebih tipis dari apa yang kita pakai. Aman saja. Sementara perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perlu dah menilai masalah kotak suara kardus bisa saja bentuk dari politisasi. Hal ini tentu membuat masyarakat awam terhadap teknis pemilu menjadi ragu terhadap keamanan kotak suara. Terkait keamanan dari surat suara, perlu dah meminta agar KPU mensosialisasikan kotak suara berbahan karbon kepada masyarakat serta seluruh pihak yang bersangkutan menjalankan standar prosedur keamanan suara. Sekarang ini ya, bukan lagi soal apakah kita akan menggunakan aluminium atau kotak plastik atau apa, tetapi bagaimana memastikan bahwa kotak suara karton itu bisa berfungsi dengan baik dan aman. Nah aman ini kan berkaitan dengan bagaimana kita memastikan manusia-manusia dan prosedur dalam tata kelola kotak suara itu betul-betul kredibel dan berintegritas. Selain itu, perlu dah menyatakan alasan KPU terkait efisiensi anggaran hanya sebuah alasan. Dalam pemilu, aspek pemilu bukan hanya efisiensi, tapi juga efektif serta memastikan bahwa suara masyarakat bisa dijaga keaslianya. Sementara itu, calon wakil presiden dari kubur oposisi Sandiaga Uno mengkritisi rencana kotak suara yang terbuat dari Kardus. Saat dimenilai kotak suara yang terbuat dari Kardus tidak prima dan rawan terjadi kecurangan. Sandi juga khawatir kotak suara yang terbuat dari Kardus akan mengakibatkan beberapa masalah karena mudah rusak. Pada dasarnya kita ingin pemilu ini jujur, adil, dan potensi-potensi kecurangan atau potensi-potensi kesulitan yang dihadapi karena perangkat yang mendukung pemilu 2019 ini atau kotak suaranya ini kemungkinan dalam keadaan yang tidak prima atau optimal ini, langkah-langkah ini harus diantisipasi. Polemik penggunaan kotak suara dari Kardus mendapatkan tanggapan dari Cawapres nomor 1 Maruf Amin. Pasangan Jokowi Dodo ini meminta polemik ini diakhiri. Musababnya pembahasan jenis kotak suara sudah melalui kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini saya pikir baiknya tidak perlu dipersoalkan, karena memang dalam meratakan TPR tidak ada protes, artinya sudah disepakati dan sudah dipakai pada waktu berikada-berikada baik berkali kota, bupati, maupun juga gubernur. Sebelumnya kotak suara asal Kardus ditolak oleh partai oposisi karena dikhawatirkan kotak suara itu rawan rusak sehingga berpengaruh terhadap keamanan surat suara di Pilpres dan Pilek serentak 17 April 2019 mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk Nel.